Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabarnya Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilantarkan rezekinya dan pastinya dipanggapkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview senapan angin to cap desktop ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita itu akan mulai mereview dari bagian depan Sampai ke bagian belakang ya Kita itu akan membahas ke bagian depan dulu Kita akan membahas tentang bentuk laras dan juga panjang laras Oke mulai saja kita mereviewnya ya Kita akan mereviewnya ke bagian laras Oke untuk larasnya ini menggunakan laras beja simples Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya ini itu 60 cm Alurnya alur 12 cm, OD-nya 14 cm Dan pastinya kalau di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya Penutup laras ini itu berfungsi untuk bisa diganti menggunakan peredam Hasilnya itu penutup laras sebagai variasi ya Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD-38 Intinya itu peredamnya besar banget ya Dan pastinya OD-nya sudah OD-38 Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa ganti menggunakan peredam Dan untuk tabungnya ini, tabungnya itu menggunakan tabung GSM ya Dan pastinya di ujung laras dengan tabung itu pastinya ada cincin laras Ini itu sudah ada satu cincin laras ya Dan cincin laras ini itu berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak goyang ya Saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasar ya Tidak akan goyang Karena sudah ada cincin laras Cincin laras itu berfungsi untuk memperikat dan memperkerat antara laras dengan tabung pastinya Dan untuk pengisiannya, pengisiannya itu ada disini ya Dan untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini kupler Sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya itu mudah banget Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer ya Manometernya itu ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapannya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan ya Oke kita lanjut ke bagian chamber Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian plurunya Pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin Dan juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera ya Jika ingin single suit bisa diisi dengan single suit Kalau tidak bisa diisi dengan magajin gitu Dan untuk tarikannya Tarikannya pastinya ada di sebelah chamber ya Ada di sini Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya ampuk banget ya Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk triggernya Triggernya itu pastinya ada di bawah sini ya Ada di sini Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi ya Sehingga lebih mudah banget Dan pastinya di atas trigger itu sudah ada safety trigger Atau pengaman picu ya Yang berfungsi untuk pengaman Jika kalian sudah tidak menggunakan senapan angin ini Kalian itu bisa menggunakan pengaman picunya ini ya Biar tidak dipakai sembarang orang Jika dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu Dan untuk setelan powernya Setelan powernya itu ada di belakang chamber Ada di sini ya Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game itu untuk buruan kecil ya Misal kayak burung, tupai gitu Intinya buruan yang kecil-kecil Kalau diputar ke kanan itu bisa untuk big game Atau untuk buruan besar ya Contoh buruan besar itu kayak Dabi Biawa Intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Intinya itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Oke kita lanjut ke bagian belakang Kita akan membahas tentang popor ya Untuk popornya ini Menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga itu akan tetap awet ya Dan pastinya itu tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu mauni Dan di atas sini itu sudah ada Ya dan di atas sini itu sudah ada setelan pipi ya Yang bisa dinaik turunkan Dan pastinya di belakang popor itu sudah ada sandaran bahu Dan sandaran bahu ini itu terbuat dari karet mentah ya Sehingga itu nyaman banget saat kalian gunakan Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk bersender Itu akan empuk banget ya Karena pembuatannya dari karet mentah itu Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini Itu hanya Rp3.600.000 saja ya Intinya itu murah banget Dan untuk angkos kirimnya itu cuma Rp100.000 saja Kecuali Maluku dan Papua Dan untuk bonus-bonusnya itu pastinya kalian bisa pilih ya Sesuka kalian Dan untuk bonus-bonusnya itu ada 3 bonus Ada tas, mimis dan juga tripod Intinya kalian bisa pilih salah satu bonusnya ya Dan pastinya di harga yang segitu Itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Pastinya ada 7 bonus Ada tas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tas, magazin, peredam dan juga STKS Hasilnya ada 7 bonus ya Intinya bonusnya banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapannya ya Oke dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak menghitung foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link Untuk petik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea Pahamik untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton